Pesawat jenis kasa milik Polri hilang kontak saat berada di atas perairan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Pesawat tersebut diduga jatuh. Kapolda Kepulauan Riau, Brigjenpol Sam Budi Gusdian, membenarkan kabar hilang kontaknya pesawat itu. Pesawat hilang kontak di atas Pulau Sebangka, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga di sekitar Pulau Mensanak dan Sebangka melaporkan temuan puing dan barang yang diduga berasal dari pesawat itu. Hingga Sabtu sore belum diketahui berapa jumlah penumpang yang berada dalam pesawat. Namun polisi di Riau sudah diminta untuk siaga menjangkau lokasi dugaan jatuhnya pesawat itu. Dan untuk mengerti perkembangan terkini jatuhnya pesawat kasa milik Polri, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia Suhar Maji. Suhar Maji, bisa Anda sampaikan bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari jatuhnya pesawat kasa milik Polri ini? Ya, selamat sore Mas. Saat ini saya berada di posisi di kantor Sar Tanjung Pinang, di mana mendapatkan informasi ada pesawat kasa jatuh di perairan lingga di antara Pulau Mensanak dan Pulau Sebangka. Nah, diduga 16 orang korban informasinya yang ditemukan sejumlah kursi-kursi tas penumpang yang berisi surat sprint tanggal 30 November yang dikeluarkan oleh Pondok KB dan dokumen yang dituliskan, yang bertuliskan SkyTrack nomor N28 nomor X4201. Baik, Suhar Maji tadi ada katakan ada diduga berapa, sekitar 16 orang begitu ya? Sekitar 16 orang, diduga anggota Polri Mas. Baik, jadi 16 orang ini dapat disimpulkan bahwa semuanya merupakan anggota dari pihak kepolisian. Tapi untuk posisi pesawat ataupun bangkai pesawat, apakah sudah bisa dideteksi oleh pihak terkait di sana? Belum, saat ini tim Basarnas dan PNI yang kenal laut-naut sudah melakukan evakuasi, sedang menuju ke lokasi pencarian, menurunkan kapal KRI dan kapal SAR, Mas. Baik, Suhar Maji bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologis dari jatuhnya pesawat ini? Apakah memang ada kerusakan dalam pesawat atau bagaimana sebenarnya ketika pesawat ini hilang kontak? Belum diinformasikan, belum dapat informasi yang jelas, Mas, dari pihak SAR maupun dari pihak Polres dari sini, Mas. Cuman itu sekitar siang dapat informasi dari Singapura bahwa ada pesawat jatuh di perairan Lingga, Mas. Nah, itu langsung dari pihak SAR merkoordinasi dengan Alpha 5, Angkatan Laut, Lantama Tanjung Minang, dan Polda Kepulauan Rio, Mas. Baik, Suhar Maji ini kan lokasinya ada di sekitar perairan laut begitu ya, artinya untuk pencarian korban ini sangat bergantung terhadap kondisi cuaca setempat. Dari yang Anda lihat di sana, apakah kondisi cuaca cukup memungkinkan untuk melakukan pencarian korban? Cuaca kurang memungkinkan, Mas. Kurang baik, Mas, cuaca di perwatasan Lingga di Bintan, Mas. Baik, jadi kondisi cuaca saat ini dalam kondisi tidak baik ini tidak baik dalam artian seperti apa, Suhar Maji? Angin, Mas. Angin, terus hujan juga rintik-rintik di kondisi di sana, Mas. Baik, jadi saat ini kondisi di sekitar lokasi tidak mendukung cuacanya karena terdapat angin dan juga hujan. Terima kasih, Suhar Maji, Jurnalis Transmedia. Kami akan tunggu perkembangan terbaru dari Anda. Baik, Mas. Dan untuk kembali kita membahas mengenai perkembangan dari jatuhnya pesawat kasa milik Polri, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kapolda Kepulauan Riau, Brikjenpol Sam Budi Gustian. Selamat sore, Brikjenpol Sam Budi Gustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, Waalaikumsalam Pak. Kami ingin tahu kemudian bagaimana perkembangan terbaru dari jatuhnya pesawat milik Polri ini. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa memang betul pesawat itu milik Polri dan sudah betul-betul jatuh di sekitar perairan setempat? Ya, untuk sementara, hari barang-barang yang ditemukan, tas maupun kursi-kursi, dari tas itu ditemukan berupa manifest pesawat. Dengan kode penerbangan P4201-M285. Akhirnya sementara update-nya baru itu, sebenarnya kita beri kesempatan kami untuk masih bekerja di laut untuk melakukan upaya pencarian. Karena lokasi ditemukan itu adalah kurang lebih 3 mil dari titik lost contact terakhir berdasarkan informasi dari menara penawas Singapura. Baik, jadi saat ini upaya untuk penyelidikan masih terus dilakukan. Tapi kalau kami boleh tahu, Pak, apa kemudian penyebab atau bagaimana kronologis jatuhnya dari pesawat ini atau hilangnya pesawat ini? Kapan terakhir pesawat melakukan kontak, Pak? Lost contact terakhir adalah 10.15, tidak bisa dihubungi. Oleh menara Singapura diinformasikan ke menara kami. Kemudian dibatuhkan sosialisasi. Saya mendapatkan laporan, segera menghubungi semua pengguna saya yang di kores, yang di koda, kola air, informasi di koordinasi dengan Pak Karnas dan saya mengatakan maut-maut di sini. Saya mengabarkan pada seluruh nelayan untuk bisa membantu mencari kalau ada tanda-tanda. Baik, untuk bisa kami dapatkan informasi dari Anda, Pak, terkait dengan selain penumpang yang dibawa, ada sekitar 16 orang sebelumnya dilaporkan oleh jurnalis kami. Apakah ada barang-barang lain atau hal-hal penting lain yang kemudian dibawa dalam pesawat yang hilang ataupun jatuh ini? Sementara dari manifest yang ditemukan dari tas yang mengapung itu, hanya manifest penumpang anggota Polri seluruhnya, anggota Direktores Pol Udara Bahasa Polri, dan barang bawaan para seru pesawat tersebut yang akan merasukkan percantian tugas. Baik Pak, untuk pencarian korban untuk menjangkau lokasi saat ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, kapal-kapal kami sudah bergabung di sana dengan saudara Iyad yang tadi yang menemukan kursi-kursi tadi kembali ke lokasi untuk berupaya melakukan pahaya-pahaya pencarian sampai nanti dikoordinir seluruhnya oleh teman-teman kita dari Taka Tersarna. Baik, untuk cuaca apakah benar memang saat ini sebenarnya tidak begitu memungkinkan untuk dilakukan pencarian? Ya, karena itu dapat informasi tadi, kami akan menerbangkan heli di sana laporan dari Kapolres Lingga, AKB Timuji, mengatakan tidak memungkinkan kemandat karena suasannya mendung hujan di sana hari ini. Ya, baik, terima kasih. Ini juga sudah sore, kita juga tidak memungkinkan heli menjangkau ke wilayah sana karena ada nanti yang bilang malam. Baik, baik, terima kasih Pak Kapolda, Kepulauan Riau, Brikjenpol, Sambudi, Gusdian. Kami akan tunggu informasi terbaru. Semoga pencarian untuk korban ini dapat dilakukan secara lancar untuk hari ini. Terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum.